publik sepak bola Indonesia tentunya sudah mengetahui fakta jika pertandingan antara timnas Indonesia versus Thailand, UA dan Vietnam telah diundur ke bulan Oktober dan November 2020 mendatang namun sebelum kita membahas berita kali ini guys jangan lupa untuk terlebih dulu klik like dan subscribe channel kami agar kalian bisa mendapatkan update terbaru seputar sepak bola tanah air khususnya tentang tim nasional Indonesia dan Liga 1 Indonesia 2021 ya publik sepak bola Indonesia tentunya sudah mengetahui fakta jika pertandingan antara tim nasi Indonesia versus Thailand, UA dan Vietnam telah diundur ke bulan Oktober dan November 2020 mendatang namun dibalik pengunduran tersebut terdapat sebuah kabar baik dimana salah satu pemain terbaik yang ada di Liga 1 Indonesia 2020 Makkok berpulang untuk tampil pembelan tim nasi Indonesia di laga tersisa kualifikasi jalan dunia 2022 itu hari ini karena proses naturalisasi makkok sudah hampir selesai dan hanya butuh selangkah lagi mengingat perkas naturalisasi pemain terakhiran 20 April 1993 itu sudah sampai di tangan DPR saya sabar saya tahu naturalisasinya di tahun ini selesai tapi kapannya harinya saya tidak tahu yang jelas sudah ada di DPR sekarang dan sedikit lagi ucap makkok seperti yang dikutin dari indosport.com so menarik tentunya untuk kita tunggu kisah naturalisasi makkok menjadi WNI makbukah nantinya mak membawa tim nasi Indonesia menjadi lebih baik dari sebelumnya selamat menikmati